Halo guys, balik lagi ini sama aku. Jadi hari ini agendanya adalah hari pertarungan anak aku sekolah. Nah ini di anaknya. Say hi dulu sayang. Halo. Jadi gimana di perasaan yang anak aku udah jadi anak SMA? Aku sih seneng banget pengalaman soalnya kayak sekolah baru. Gitu, nah disini juga ada papa. Say hi dulu papa. Halo semuanya. Eh ma, kayaknya udah tolak beli ini kan aku mau berangkat aja saya ngantriin papa. Oke deh. Eh by doing, itu kayak ada yang baru gitu deh pak. Iya ini tas baru dari mama kan. Makasih emang kamu yang tau support papa. Wah keren banget ya ma, tas barunya papa. Ternyata sama. Yaudah di kak, kalian cukup kan berangkat. Udah tolak tau. Beneran ya ma, iya. Jau pak. Ini keren juga dari mobil tua. Gue foto dulu kali ya. Orang-orang harus lihat sih mobil gue di social media. Kayak ini kali ya. Nah itarasi caption. Dan menjadikan impian menjadi kenyataan. Terimakasih atas usahaku yang tak kenal lelah. Bless. Pasti bakal banyak orang yang iri sama hidup gue. Story dulu kali ya sebelum kita berangkat. Mumpung gak dicocok nih sama jameh. Nah bagus nih. Satu, dua, tiga. Nah yang penasaran aku tuh pake patung apa. Ini dia patung mandelan aku guys. Wannya tuh enak banget. Iya. Oke. Ini dia. Bawas banget ya. Emang? Oh iya. Kayak aman. Btw aja kita tuh ada agenda apa ya hari ini? Ada meeting sama klien. Kita berangkat sekarang. Sekarang ya? Yuk. Pagi bos. Bantenah. Mas bling bling. Kayak sama nyala bos. Makasih. Wih keren banget lagi bos. Iya bos. Keren banget bos jantangnya bos. Iya biasanya. Dia ada istri. Masuk dulu ya. Iya ya mas. Iya mas. Hey guys. Liat deh. Ini kerennya si Pak Yudai itu lebih metingin paner jantangan gak sih? Daripada perjuangin keadilan. Iya ya. Lama-lama capek gue ngeliat story gedoi. Kayaknya dia lupa deh kalau dia bergab hukum. Ternyata saya live grab. Belom aja dia lupin. Masih lo ngambil diri. Serum banget ya Bu. Iya gak cocok banget ya sama posisi dia yang jaksa itu. Mendingnya dia fokus sama kasus-kasusnya dari paner-paner di situ. Atau deh mungkin dia pikir dengan lima MNKM dia bikin dia jadi lebih berkuasa. Kalau sebenarnya bikin beli terlihat yang sangat ingin terjadi sebagai jaksa gak sih? Pak Yudai ya Bu. Ini si Pak. Oh ya. Ayo Pak. Biar ngeselin. Tunggu Pak dengan Pak Yudai ya. Saya mau ngomong. Oh ya udah. Oke ya siap Pak. Dengan atas saya buas. Beri tembakan. Siap. Dari pertanyaan itu saya katakan. Iya buas. Langasanение. Sebelum misi Pak. B aquest apa yang saya. Iyuh salat dulu. Saya ingin bicara sesuatu sama anda. Saya lihat tadi pagian saya mau m taped-m �**n sesuatu di media sosial. Itu ada mobil, ada jempanan Saya rasa saya harus menggunakan tentang kodetik jaksa kepada Anda Anda ini seorang pejabat negara Tidak ada seharusnya Anda memakai barang Anda seperti itu Oh baik Pak, mohon maaf sekali Pak Saya gak sadar bahwa apa yang saya posting di social media itu bisa jadi masalah seperti ini Hmm, saya tahu istri Anda ini seorang sangat gelap Udah menjadi tentuan kerjanya untuk menjadi pamer-pamer seperti itu Sedangkan Anda, Anda ini seorang pejabat negara Anda ini harus membeli copoh yang baik kepada masyarakat Tidak selalu saya memakai barang Anda di social media seperti itu Baik Pak, saya sadar mulai sekarang, saya akan terbaiki apa yang menjadi masalah saya Oke, silahkan Eh, kenapa sudah pulang? Apa? 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 Apa sih? Kami pernah habis, entah kok di tadi barangnya murung banget Iya Pak, tadi kok mukanya kayak bengong gitu? Iya, gini Ma Kak, Papa bisa aja diomelin sama asesan Papa Terus Papa ingetin Papa tentang Paya hidup sama Papa dengan faxing social media Oh iya gitu Pak Kenapa? Karena kamu gak korupsi gak apa? Ya kita mampu aja untuk nge-farkin yang semua Kan kamu juga kerja Pak Iya bener sih Ma Sebenernya barang-barang yang kayak kita itu Hasil bekerja teras kita Cuman sebagai jaksa Papa harusnya ngasih contoh Masyarakat Buat gak baik hidup mewah Buat hidup sederhana Buat gak faxin selama dia Oh, berarti seorang jaksa tuh Punya kode etik itu ya Pak Aku baru tau loh Berarti selama ini Papa tanggung jawabnya gede juga Bener Kak Itu salah Papa disini Mama tuh dia tadi kalau hati yang tau oleh Papa Mama mengingat Papa kenapa? Iya Ma Papa juga ikut ke bawah suasana Mama kan suka sering posting-posting Reflexing social media gitu Iya iya sih Pak Cuman kalau Mama tuh penerjaan Dan Mama juga gak tau kalau Papa itu Ternyata ada kode etik jaksa kayak gitu Yaudah Nextnya Papa harus tahan-tahan Untuk pamer di social media Biar gak ditugas lagi Iya Ma Mulai sekarang Papa udah gak bakal lagi Pamer-pamer refleksi di social media Mulai sekarang Sekarang integritas dan tanggung jawab Papa sebagai jaksa Itu yang nomor satu buat Papa Mama bangga deh sama Papa Apa juga Pak Sampai jumpa